Karena gue tau pertama kali tuh ngeliatnya dari... Dari Hello Band ya? Luar berpisah? Bukan! Iya, rasa! Oh iya! Ini yang produksi, nih! Bukan! Bukan, lu! Jangan seorang! Sekarang dua cincin ya? Dua cincin maksudnya cukup vaku! Terus kalau rohani ya, salah satunya sungguh indah. Oh itu sungguh indah? Oh sungguh indah juga karena... Lu sungguh indah ya? Oke, respect, respect. Sekarang gue respect. Itu, itu... Respect, respect! Oke, respect! Bagian-bagian itu, gue... Saya tidak terlalu menonjolkan aja gitu. Simply, yang penting royalti masuk. Kan namanya orang yang jatuh cinta kan kebanyakan bodoh ya? Bahasanya tentang relationship, pasti banyak orang bodoh yang nyamperin ke... Goblok banget. Jadi kayak... Aduh, tahu, ini tuh... Emang goblok banget. Kalau kamu mati, kamu nggak sadar, kamu mati. Orang lain yang repot, orang lain yang nangis. Sama kayak lu goblok. Lu nggak sadar lu goblok, yang direpotkan tuh orang lain. Kalau Manuel sama bininya atau Andre? Saya juga mendoakan itu, gue udah pake dua puasa, dong. Sampai sekarang sih kayaknya bininya udah... Lebih mengerti firman Tuhan lebih ya, doya. Sehingga kasihnya besar untuk menerima orang kayak Manuel. Maksudnya apa besar-besar? Maksudnya apa besar-besar? Tapi by the way, sebelum podcast ini tadi gue bisa buat WhatsApp dari Pak Simon Wong itu. Biar... Ini harus banget diulang lagi. Nggak, ini biar jadi surat terbuka, Mas Manu. Oh, jadi gitu. Karena saya tidak terima Zoom, karena misalkan ajakannya Zoom. Nah, jadi lu harus di konteksnya dulu. Iya, intinya beliau ini menonton salah satu podcast kita dan videonya Ko Andree Tunggal. Dan karena Ko Andree Tunggal seringkali ada di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi dia bilang, Ko Andree Tunggal tuh jagoan gue. Kata dia, padahal gue mah nggak pernah ada jagoannya ya. Tapi intinya dia tidak suka dengan beberapa konteks yang dibawa sama Ko Andree. Iya. Karena Ko Andree mungkin banyak mendeskreditkan pengajaran-pengajaran karismatik mungkin. Karena dia ingin membahas soal predestinasi katanya kan. Bukan mendeskreditkan, dia mengkritisi aja. Mungkin, mengkritisi ya. Nanti kita tanya ke bintang tamu kita hari ini juga kan. Iya, iya, iya. Ke Kak Ragulewi untuk menjawab itu. Betul. Makanya kita kasih ruang yang sama. Kalau misalnya Pak Simon Wong mau berbicara, kita kasih. Tapi kalau mau minta debat sama Ko Andree Tunggal, ya lu minta sama Ko Andree Tunggal. Bukan sama gue. Gue bukan manajernya. Ya, jadi kalau pun mau disambungin sama Ko Andree Tunggal, minta sama Ko Andree Tunggal. Boleh. Boleh juga sih. Jadi dilempar ke saya. Tau nggak, sebelum lawan Andree Tunggal, lawan Andree Tunggal. Jadi dilempar ke saya. Atau kalau mau lebih enak lagi, biar lu jadi nggak mau lawan siapa-siapa, coba lawan Garen deh. Abis itu pasti udah nggak mau ngobrol. Nah, Garen itu adalah bukti di mana kita bisa ngobrol sama siapa aja. Lu? Gue nggak. Kalau lu lihat video gue nggak ngobrol sama siapa-siapa. Maksudku, poin gue adalah kita tuh tidak membatasi. Kita terbuka sama orang-orang. Lu? Lu, gue nggak. Ya, tapi itu dia. Dan kami mau promosiin juga Brave Talk Onsite kita. Beberapa topik yang belum bisa kita obrolin di video. Kami akan bahas semua di sana. Bersama para pendeta-pendeta berani ya. Iya. Gitu. Jadi silahkan langsung beli tiketnya aja. Desip-desip di bawah. Dan hari ini kita kedatangan Karagwe Lewi. Selamat. Selamat apa ngomong ini? Selamat pagi, 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 pagi. Bukan dong. Sorry, sorry, sorry. Tapi ini Karagwe Lewi, ini adalah karakter yang kontras sekali. Dengan? Dari podcast kami sebelumnya. Oh, episode sebelumnya. Kamu kenapa? Ya, sebelumnya terlalu hype. Saya emang kadang-kadang. Saya jadi kayak lagi n**** saya itu. Kemarin itu. Saya udah ngasuk. Saya habis juga capek banget ya. Ngeladenin gitu, lebih capek lagi. Jadi hari ini kami kedatangan pendeta yang sesungguhnya ya. Karakternya Teduh. Iya, betul. Ini biasanya pendeta kan karakternya Teduh. Iya, tidak? Sama payung. Payung Teduh. Tapi mungkin ada beberapa yang belum kenal sama Karagwe Lewi mungkin. Kayaknya nggak mungkin dah. Orang yang nonton ini kayaknya harusnya kenal. Lu juga harus tau juga lah. Maksud gue kan orang boleh dong mau introduction diri. Boleh, boleh, boleh. That's fine. Karagwe Lewi boleh dong memperkenalkan diri kepada teman-teman yang mungkin belum pernah melihat Karagwe Lewi gitu. Oke, harus lihat kamera yang mana. Yang mana aja. Yang mana aja. Yang banyak aja kameranya. Ini doang. Oke, CCTV. Nggak usah, nggak usah. Oke. Hi, hi everyone. Nama saya Ragwe Lewi. I'm a guy. Saya cowok. Oh, bukan Dedem ya kayak. Bukan Dedem. Dedem it ya. Iya, jadi saya ambil Tuhan. Kebetulan Tuhan kasih porsi jadi konten kreator dikit-dikit juga. Ngurusin gereja juga. Gerejanya banyak yang muda juga. Terus bisa nulis lagu dikit-dikit. Dan punya istri satu dan satu-satunya. Istrinya kayak Disney Princess tapi kayak Mulan gitu. Jadi Disney Princess beda-beda kan ya. Iya, ini yang. Versi Cina ya. Versi yang Mulan gitu. Jadi. Bukan Kok tadi kan? Bukan. Jamilah. Oh, Jamilah. Mulan-Mulan yang di. Ini kok kehidupan di sini nih yang Moana. Jadi, oh, jadi sukanya Moana ya. Iya, oke. Dia nya yang Moana. Dia nya justru yang Moana. Oh ya. Iya. Jadi inilah dia karabelnya. Tapi secara tangan lainnya tuh duluan mana sih dari ini tadi tuh? Profesinya tuh ada yang dipercaya untuk ngelipin gereja. Bisa bikin lagu dikit-dikit. Itu yang mana duluan tuh? So, kalo misalnya yang lagu dan sebagainya itu udah bisnis dari lama. Malang kerjaan dari lama. Dan sampe sekarang pun walaupun aku udah jadi pendeta, aku masih tetep ngurusin. Kenapa? Karena satu ya, sebenernya tujuan utamanya nomor satu karena it helps me membantu aku untuk relate sama struggle real people. Ngurusin dimana? Iya, kadang production, terus kadang sama label dan sebagainya. Oh. Jadi, doing business itu ngebantu aku untuk tetep inget struggle orang yang biasa. Kadang-kadang orang kalo kelamaan jadi pendeta, terus nggak nongkrong sama yang lain dan sebagainya. Mereka tuh jadi kadang kayak bisa dimenara gading, nggak bisa relate lagi sama pergumunan teman-teman semua. Padahal, if you cannot relate with them, you cannot love them. Jadi memang itu salah satu yang sengaja aku masih ada. Terus kedua, saya ini executive pastor di satu gereja di Jaksel. Jadi ngomongnya suka which is literally, sorry deh. So, New One International Church, executive pastor sih. Ngurusin manajemen, kadang kot baju dan sebagainya. Terus sekarang, selain itu juga kot baser yang keliling kemana-mana. Dan sama, ya sama, suka bikin content creating aja gitu dalam untuk beberapa tema. Jadi ya overall memang di industri pertuhanan lah ya. Jualannya jualan Yesus lah. Karena gua tau pertama kali tuh ngeliatnya dari... Dari Hello Band ya? Hello Band? Emang Hello Band ya? Bukan. Rasa, rasa. Ini yang produksi di Carabelle. Bukan. Bukan. Rasa, rasa. Bukan. 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 Hello Band. Yang dua cincin ya. Hello Band. Dua cincin maksudnya Kufaku. That's... Aduh gua gak bisa gak ketawa kalau denger Kufaku. Bila mana... Itu Berkli loh. Oh iya? Iya kuliahnya di Berkli. Udah gak usah kita bahasnya. Iya iya. Saya masih tau lagunya tuh. Bila mana... Nggak salah salah lagunya gini. Bila mana cintaku dunia. Iya lagi bener. So I still remember. Karena per waktu dia meledak tuh saya masih kuliah itu. Saya inget gak. Itu 2010. Ya gak kaki sampe guling-guling kan. Kayak... Kayak kena roh kudus. Cuma ini kena roh halus sih. Ya kenapa sih Bel? Ya lu emang berani nyanyi begitu. Lu kan masukin di Youtube. Keren. Lu kita masih bahas ini dulu. Ngapain kita bahas gue panggung agak penting. Berarti duluan musik. Sebelum... Iya duluan musik. Karena yang gue inget itu dulu... Karena gue inget itu di... Indomusigram kalau gak salah ya. Pernah ya? Jadi sampe sekarang masih temenan kok sama Christian Bong. They're my good friends. Bahkan link-link saya di musik masih ada sampe sekarang. Cuma... Kadang kan ada momennya pada waktu kita di certain posisi ya. Dimana kita udah dapet yang kita mau. Ya kita... Tiba-tiba ngerasa bahwa yang gue punya ini kayaknya... Ternyata gak bisa memuaskan gue. Dan disitu... Ya... Semua orang punya namanya soul searching. Dan mungkin aku udah kebetulan... Dapat soul searchingnya dan... I realize... Daripada entertain orang... Saya lebih seneng build orang sih. Disitulah awal saya... Diceburkan di... Industri pertuhanan ini. Industri pertuhanan. Lebih menguntungkan industri pertuhanan apa musik? Sebenernya musik lah. Musik ya? Karena industri pertuhanan lu kayak... Mati disini. Berarti gaya hidup turun dong gak? Gara-gara di industri pertuhanan ini. Gaya hidup bukan. Ada bagian yang turun. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau dulu... Misalnya misalnya. Gue bisa jadi kayak pakai baju sesuka gue dan sebagainya. Dan sekarang... Aku baju lebih casual. Bukan karena gak bisa beli. Tapi simply karena... Gue gak mau... Apa ya? Bantu sandungan? Bukan cuma batu sandungan sih. Karena gue lebih... Kalau misalnya gue terlalu... Fashion apa dan sebagainya. Terlalu rame. Dulu kan pas gue jadi masih musisi tuh... Gemerlap banget lah. Kayak restyles gitu kan. Tapi ya gak cocok aja sebenernya sih. Dan... Gak cocok pada... Dan memang sekarang ini lah gak cocok dan... Apa ya? Gue pengen mau adres jemaat-jemaat gue yang very casual way aja. Makanya sekarang cuma pakai polos shirt. Polos-polos. Dan karena... Gini. Look. I'm a millennial. Gue... Melihat begitu banyak... Bukan yang mau ngejek sih. Bukan yang mau nyindir. Tapi emang mau nabrak aja sih. Gini. Jadi ada banyak hamba Tuhan yang bajunya terlalu... Fashionista gitu. Terlalu mahal. Kesana mereka fashion paling mereka nista gitu. Maksudnya. The way they dress. Gak cocok soalnya kan. So dan... Mukanya jelek maksudnya Kak. Bukan. Ya... Muka, perut, dan sebagainya. Gini. Baju itu kan ada cocok gak cocoknya ya. Bener-bener. Tapi kadang ada beberapa orang yang tanpa bermaksud mengkritik. Gini-gini. Ini hanya Okno melakukannya. Tapi kalau dikumpulnya jadi RT juga. Maksudnya. Lumayan ada juga. Nah. Jadi mereka kadang suka gak cocok. Dan demi supaya kemakmuran banget. Mereka baju keliatan kaya gitu ya. Padahal sebenernya idenya kan. Kalau boleh jujur pengennya kaya. Bukan keliatan kaya sebenernya kan. Dan bagi saya. I had enough. Untuk ngelihat hal yang mentara gitu. Dan gue sadar bahwa jemaat gue yang gue pimpin tuh lebih. Akan bisa menghargai kalau I simply become who I am. Dengan yang presentable. Tapi tidak merasa diri lebih keren dari mereka. Makanya even in my church. Di gereja saya. Di New One Church. Saya jarang pakai jazz. Gak pernah mah. Udah berapa tahun terakhir gak pernah pakai jazz. I simply become who I am. Saya ikat rambut begini. Kaos. Ya. Karena gue lagi gak pernah pakai jazz. Misalnya diundang ke gereja-gereja besar. Pakai jazz. Kalau gereja yang. Gini. Setiap gereja kan ada sopan santunnya sendiri. Kalau misalnya dimana saya diundang. I have to address. Dan harus ikutin sopan santun mereka. Itu kan kayak masuk rumah orang. Kalau disuruh buka sepatu. Ya buka aja sepatu kita. Maksudnya hanya untuk menghormati. Ya pakai jazz. Tapi mungkin dalamnya cuma kaos. Memang gak suka pakai dasi aja sih. Jadi. Jam-jam. Jam ya. Jamnya simple aja. Ini Huawei Band ya. Iya ini cuma Huawei Band. Terus kadang. Ini band baru. Jam yang dibuat. Bukan. Bukan band yang kayak Vaku Band tadi. Beda. Ini Huawei Band. Bukan Huawei Band baru. Merknya. Ini tambal band. Tambal band ini. Ya. Ini kan. Ini. Saya beli simply karena fungsi sih. Karena pengolahraga dan sebagainya. Karena moto pelayanan saya. Lebih daripada bergengsi dan berdasih. Lebih banyak lagi berfungsi. Berdasih. Ya berdasih tuh kadang memang tidak berfungsi kayak. I'm not saying that. Cuma kadang-kadang mereka mungkin gini. Enggak selalu gini. Pada masanya berfungsi dengan baik. Tetapi di masyarakat yang makin kasual ini. Rasa-rasanya kita harus. Teman-teman yang mungkin lebih sana perlu redefine ulang. Cara mereka berpakaian. Especially di kalayak ramai. Yang generasi sekarang. Especially kalau kamu di daerah urban. Seperti Jakarta gitu maksudnya. It's just my opinion. Itu kalau itu bisa banyak orang agree to disagree. Which is fine. Kalau bagi saya sih. Hmm. Hmm. Gitu Pak Kominfo. Siapa? Pak Kominfo. Aduh. 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 Banyak. Ada beberapa yang saya tahu sih sama Mawar de Jong itu ya. Iya. Kalau buat yang tergantung yang seculer. Tapi ini bukan seculer. Aduh. Maksudnya emang. It's fine kok. Kalau misalnya nggak denger nggak apa-apa kok. Maksudnya nggak ada paksaan. Maksudnya. Tapi salah satunya paksaan yang populer itu. Mungkin kita denger tapi kita nggak tahu itu karena gue lagi. Tergantung yang seculer perohani. Kalau seculer itu ya. Ada satu lagu. Namanya Lebih dari Egoku. Oh itu. Oh. Terus sedang sayang-sayangnya. Oh. Terus ada namanya kaktus. Dari suara kayu. Itu aku sayang tulis. Oh si Ingrid tuh. Teman gue ya. Itu gue yang tulis. Terus kalau rohani ya. Satunya sungguh indah. Oh itu sungguh indah. Oh sungguh indah juga. Karena sungguh indah. Ini. Respek. Sekarang gue respect. Respect. Oke respect. Itu enak banget. Itu enak banget. Tapi kan memang gue nggak tertarik untuk jadi penyanyi rohani. Jadinya memang. Jadi. Bagian-bagian itu. Gue. Saya tidak terlalu menonjolkan aja gitu. Simply. Yaudah. Yang penting royalti masuk. Hahaha. Ngomong-ngomong royalti nih. Sebelum kita masuk sini. Iya. Begitu kalau misalnya royalti. Berarti stance-nya dimana? Dalam. Dalam penciptaan lo. Kan ada yang bilang. Ini kan buat Tuhan. Gini. Gimanapun secara hukum. Sampai kapanpun. Hukum itu tidak pandang bulu mau rohani. Apa sekuler. Hmm. Semua hak-kekain intelektual. Harus ada nilainya. Atau apapun. Cuma memang untuk peneg... Jadi gini. Hukum memang ngatur. Dan hukum ini ditegakkan. Dua hal yang berbeda. Hmm. Dan kalau misalnya ditegakkan. Masalah kalau misalnya. Di rohani. Ini bisa panjang. Jadinya. Kalau dari aku. Saya lebih. Melihat ini isu. Menggantung aja sih. Dalam arti. Kalau misalnya. Di gereja. Ini pakai. Ya terserah maksudnya. Gue kan juga gak cari duit. Di. Yang model-model kayak gitu. Maksudnya. That's not my point. Cuma kalau misalnya. Ada orang yang mau menghargai. Lagi pula. Kadang kan kalau misalnya. Itu lagu masuk Spotify. Spotify naik. Tanpa gereja menghargai pun. Spotify udah menghargai gue. Lucu ya. Spotify udah menghargai daripada gereja. Anyway. Ini Spotify nyanyi siapa? Yesua? Banyak kok yang nyanyi. Itu lagu udah di cover banyak orang. Itu suatu lagu yang di cover. Begitu banyak. Penyanyi. Karena pada masanya. Itu lagu cukup booming sih. Booming banget sih. Booming banget itu. Oh yaudah. So. Ya. Thank God. Yaudah. Yesua tuh bayar. Bayar royalti gak sih Yesua tuh? Soib tapi kan. Ya. Cukup temen. I help him. Berkali-kali. Tapi dibayar gak? Gue mau tau nih Yesua nih. Coba Yesua. Kita kepala-kepala belakangnya. Sempat disini juga Yesua. Kalau soal bayar-bayar sih. Apalagi kalau soal melayani. Saya tuh gak terlalu ngetok atau gimana sih. Karena I know. Tapi memang. Harus diakui gini. Gue tuh orangnya cukup very in terms gini. Kalau misalnya ada orang-orang yang mau pakai lagu gue. Not for commercial purpose. Kan ada tuh orang misalnya bikin album. Misalnya simply bukan buat commercial. Hanya untuk dibagi-bagikan. Gue tidak punya alasan untuk ngetok gitu. Maksudnya. Karena I understand bukan buat keuntungan. Dan saya tau banyak acara gereja bukan buat keuntungan. Maksudnya. Untuk apa gue ngetok. Itu it's not. It's unethical. Tapi. My problem adalah orang-orang bilang. Katanya untuk pelayanan. Tapi ternyata cari keuntungan. Nah untuk itu. I became a businessman. Tapi filternya gimana berarti? Ya filternya tinggal kita lihat aja. Kontraknya. Bahasanya seperti apa. Acaranya seperti apa. Jual tiket apa enggak. There are many things. Maksudnya. Kalau misalnya. Jual tiket pun. Kadang skalanya beda-beda kan. Ada yang jual tiket. Simply cut the cost. Nutupin cost. Ada yang memang mau cari keuntungan. Kita kan gak bodo-bodo banget ya. Kita bisa ngelihat. Ya bagi gue sih gitu aja sih. Karena setelah. Setelah gue tau beliau ada musisi itu. Gue tau dia tuh. Kontennya sekeliwaran sama orang di uploader. Jadi banyak yang upload ulang tuh. Konten-konten tentang ngomongnya itu. Macam kan tentang relationship ya kayaknya ya. Jadi sebenernya gini. I talk a lot. Jadi relationship. Leadership. Terus life. Alkitab. Firman Tuhan. Kebenaran. Tapi memang yang paling terkena di halayak ramai. Rakyat jelata pemakan nasi aking ini. Aduh. Jesus Christ. Memang. Memang relationship. Relationship. Jadi memang di antara semua tema. Entah kenapa itu paling meledak. Dan itu tema yang paling lintas rumah ibadah. Jadi salah satu konten ku yang paling meledak itu. Yang tentang alpha female. Kemarin itu. Itu. Buat level ku itu sampai 2 juta. Dan yang repost tuh banyakan teman-teman yang berhijab. Jadinya. Ya bagi saya sih. Gini. Konten itu sebenernya memang gak pakai ayat. Tapi sebenernya itu konten tuh diambil dari Ephesus 5. Nah jadinya. I simply share the principles of the word of God. Saya share dengan bahasa yang teman-teman bisa ngerti. Dan saya gak pernah. Aku gak pernah tau juga. Tiba-tiba boomingnya. Sampai sekarang kok masih jalan kok. Jadi. Tapi kan dengan. Dengan itu memang sebetulnya paling relate sama orang banyak ya. Sebetulnya ya. Surprising ya. Ya padahal gue masih punya banyak yang lain. Gini. Relationship itu. Gue hanya seorang pelaku. Pelaku dalam arti memang. I have a wife. I want to treat her right. Maksudnya karena. Bagi. Jadi gini. Bagi kami. Hamba Tuhan itu. Justru. Cara kami. Terpenting kami untuk bisa. Gini. Sorry. Kalau agak berlibat bahasanya. Justru. Kalau pelayanan. Itu justru yang paling penting itu adalah ngurusin keluarga. Ya. Kalau kamu bisa ngurusin keluarga kamu dengan baik. Kamu akan punya kapasitas untuk ngurusin gereja lebih baik. Nah. Banyak problem di pelayanan. Sebenarnya problemnya bukan. Isu pelayanan. Sering kali. Saya tahu beberapa gereja. Berarti problemnya isu di rumah tangga gembalanya. Dan sebagainya. It happened. Dan gak sedikit tuh terjadi. Di rumah tangga entah anak atau istrinya. Nah jadi. Kita harus mikir. Kalau jadi pendeta. Gue gak bisa kuat bah. Ada yang bisa gantiin. Nah jadi. Bapak. Bapak dan jadi suami. Siapa yang bisa gantiin. So jadi bagi gue. Cara gue menghargai pelayanan yang Tuhan titipkan. Dengan cara menghargai keluarga gue terlebih dahulu. Baru abis itu. Ya. Pelayanan dari situlah ada kelimpahan dari Tuhan. Nah makanya. Jadi relationship. Kadang-kadang. Padahal gue cuma mau ngomong. Apa yang gue hidupin aja selesai. Ternyata. We never know. Bahwa ternyata. Kebenaran dihidupin tuh dampaknya sampai segitu. Ya. I think. Itu sih. Kesitu sih. Sebelum kita ngomongin relationship. Berapa tahun berarti. Pernikahannya. Ini karena kita harus validasi dulu nih. Janganya baru nikah atau gimana. Tentanya lebih baru daripada lu. Iya. Jangan. Kalau gitu. Enggak sih. Gue juga cukup-cukup baru. Gini. Cukup baru tuh berapa lama? Enggak. Enggak. Bukan baru. I date her 3 years. Terus menikah 3 years. Nah. Tapi kan sebelum itu. Itu. Jadi gue tuh sempet. Oke. Gue sempet unangan sama orang. Gitu. Dan. Gue rasa pembelajaran terbesar gue pada waktu disitu. Cewek tapi kayak. Iya cewek. Masa mas. Kalau sekarang kita musikon. Iya juga sih mas. Kalau pronouncenya demokrat yang di Amerika sih ya. Itu shiher. Shiher. Itu kayak. Tau kan yang kalau di bercandanya. Bukan sulap. Bukan shiher. Iya. Terima kasih kan. Menunjuk sih yang sangat refreshing ini. Iya. Jadi. Nah. Itu kan saya. Tunangan cukup lama. Itu kalau misalnya motor udah kebeli 3. Gitu maksudnya. Oke. Jadi kalau kredit motor tuh kebeli 3. Nah. Tapi disitu kan. I've made mistakes. Mungkin mistakes putus. We call off the engagement. Kita udah sempet tunangan. Tapi disitu. Aku belajar. Saya belajar tentang. What went wrong with me ya. Dan disitu saya. Mungkin gini. Pengalaman-pengalaman buruk itu bisa jadi sesuatu yang indah. Kalau kita belajar dari situ kan. So. I simply learn from it. Saat aku berusaha mengartikulasikannya. Aku hidupin. Ya ternyata. Ya jadi kayak gitu. Jadi. Menjadi. Aku yang sekarang. Saya yang sekarang. So ya. That's. That's my story. In terms of relationship. Relationship. Padahal sebenarnya masih banyak yang pengen aku bahas. Jadi akhirnya. Sekarang kalau bikin tema. Akhirnya relationship yang paling gede. Ibaratnya itu. Kalau company itu company yang paling gede. Sementara. Followers yang narik paling banyak. Viewers narik paling banyak. Nah. Mumpung kalau misalnya itu masih jalan. Nah. Aku bahas hal-hal lain gitu. Jadi kayak subsidi silang gitu. Supaya. Bahasanya. Bahasanya. Apa namanya. Leadership itu enggak. Enggak semua orang. Semua orang. Semuanya ya. Padahal sebenarnya. Leadership itu penting. Cuma masa memang tidak semua orang relate. Dan kita pun. Let's face it. Kita enggak selebahan. Ngobrol soal leadership kan. Di obrolan-obrolan kita kayak gini. Di tongkrongan kayak. Ini leadership lu keren. Leadership orang itu keren. Ya pada. Walaupun gini. Hanya karena orang enggak relate. Bukan berarti itu. Enggak penting. Tapi tetap aja enggak relate. Nah. Jadi ya. Yang bisa dilihat. Yang orang-orang nganggep itu penting. Jadi ya sudah. Ya. Gue hanya bisa berdamai. Dengan hal itu. Karena kan. Kita percaya. Sebagai hamba Tuhan. Kita enggak dipanggil. Lebih dari apapun. Kita dipanggil. Untuk jadi setia. Maksudnya. Dengan apa yang. Pengaruh. Dengan followers. Yang Tuhan dititipin ya. I'm just gonna be faithful. Dengan hal itu. Sember tetap bahas. Hal-hal yang gue rasa penting. Gitu maksudnya. Tapi kan resikonya adalah. Ketika bahas relationship. Kan namanya. Orang yang satu-kita kan. Bodoh banget sih. Bodoh banget kan. Udah gitu. Bahasnya tentang relationship. Pasti banyak orang bodoh. Yang nyamperin ke kakak gue. Oh banget. Jadi kayak. Aduh. Tapi dalam hati. Goblok juga nih. Emang goblok banget. Iya. Kalau kayak gitu. Apa aja tuh. Kira-kira cerita-cerita. Yang kayaknya. Pertama kali saya ngamin tuh. Saya masih melambung. Karena terlalu. Gini. Terlalu goblok. Look. Kebodohan itu. Gini gini. Ada satu statement bilang gini. Kalau kamu mati. Kamu gak sadar. Kamu mati. Ya. Orang lain yang repot. Orang lain yang nangis. Sama kayak lu goblok. Lu gak sadar lu goblok. Yang direpotkan tuh orang lain. So that's happened. Tentu sekali lagi. Tidak semua orang bodoh. Nanya ke gue. Ada orang pinter nanya ke gue. Cuma orang bodoh. Kok dikumpulin jadi satu negara juga. Nah dia gak sadar kalau dia bodoh. Tentu dia gak sadar. Kalau dia sadar dia gak disitu. Sama kayak orang bawa ketek. Juga orang begitu suka ngasih sama diri. Bawa ketek. Iya gak sih. Iya gak sih. Iya gak sih. Jarak dia ke hidung dia tuh lebih dekat daripada jarak ketek dia ke hidung kita. Tapi dia gak jalan. Itu udah sama. Sampai sekarang misteri ya. Jadi kadang-kadang ada yang saya bales. Kalau misal kasusnya emang besar. Tapi kadang ada juga orang yang saya gak bales. Bukan karena apa. Capek. Karena kan gue masih punya urusan lain. Jadi gini. Hidup gue tidak untuk content creator doang. Gue ngurusin rumah tangga. Gue ngurusin gereja. Jadi banyak yang ada diurus. Jadi akhir-akhirnya udah 2 tahun terakhir ini udah jarang banget bales. Unless sepenting itu. Life and death. Very threatening. Baru gue bales. Oke Kak. Kalau misalnya begitu. Kita berbicara relationship ini kan ada ending point satu. Namanya perceraian gak? Ya. Nah apakah karena gue lewi posisi pendeta yang setuju dengan perceraian. Misalnya sudah tidak ada jalan lagi. Atau memang tidak ada yang namanya kata perceraian. Gue pernah ngurusin kok orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang mau cerai. Jadi gini. Sampai kapanpun hamba Tuhan yang sehat. Yang normal. Yang percaya kita firman Tuhan. Tidak akan ada satu pun yang setuju dengan perceraian. Oke. Cuma kita tahu dunia ini tidak ideal. Kita tahu dari awal ada orang-orang yang memulai relationship dengan tidak ideal. Kita tahu ada kadang ada namanya di hidup ini ada namanya lesser evils. Pilih mana lu tetap setelah sama dia tapi dipukulin, dimaki, direndahin. Akhirnya selingkup dosanya makin banyak. Atau lu cerai dosanya cuma sekali. Abis itu tapi Tuhan bisa pulihin lagi. Karena gini. Walaupun saya gak setuju perceraian. Tapi saya percaya Tuhan benci perceraian tapi gak benci orang bercerai. Itu. Itu statement Christopher Tepi Herod tuh. Hah? Yang kemarin dibes banyak orang tuh. Oh iya dan memang itu statement yang sama yang saya percaya juga bahwa Tuhan. Alkitab bilang Tuhan benci perceraian tapi dia gak pernah benci orang yang bercerai. Dan karena dia gak pernah benci orang yang bercerai maka orang yang bercerai pun Tuhan bisa pulihin. Nah makanya kita juga jangan menjudge. Cuma bagi saya perceraian itu pernah ada momennya orang mereka datang misalnya karena ke Polander waktu itu. Misalnya mengebir mereka cerita mereka mau bercerai. Baru menikah tiga bulan. Akhirnya gue berusaha sebagai hamba Tuhan. Gue berusaha untuk supaya mereka tetap stay kan dengan cara inspire mereka untuk ngomong dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka cerai dan akhirnya gue cuma ngomong gini. Sebagai hamba Tuhan kami gak bisa say yes dengan perceraian. But silahkan kalian lakukan yang kalian bisa lakukan. Kalau misalnya kalian merasa harus begitu. I will love you and I will be your friend always. Cuma itu yang saya bisa lakukan. Berarti karena gue lewi tuh ada distance. Kalau memang keputusannya sudah begitu ya silahkan. Kalau misalnya mereka bisa bahagia atas dasar perceraian. Gue tidak akan bilang silahkan. Gue akan bilang up to you. Karena kalau silahkan berarti gue mau persilahkan. Berarti gue juga melanggar apa yang gue ngomong tadi. Tapi pada waktu gue ngomong bahwa misalnya up to you and I will love you always. Walaupun kalian bercerai. At least mereka tau standpoint. Jadi gini. Ada banyak momen di hidup gue yang gini. Gue tidak setuju yang lu lakukan. Tapi gue mengerti kenapa lu melakukan hal itu. Saya ada di model-model yang kayak gitu. Dan banyak perceraian yang kayak gitu. Saya tau ada beberapa teman-teman saya yang bercerai yang akhirnya saya tidak pernah dukung perceraiannya. Cuma setelah ngeliat pernikahannya. I understand why you want to go to divorce. Dan kalau misalnya if you need my help someday. Gue gak bakal bisa say yes. Tapi lu yang urus sendiri. But I'll be your friend. Dan semoga kita bantu supaya kamu cepat pulih. Dan di masa-masa di berantem itu pasti ada upaya-upaya pendeta gak sih biasanya? Ya pasti. Of course. Nah makanya prinsipnya adalah gue selalu bilang gini bahwa putus itu lebih baik daripada cerai. Ya gue setuju. Jadi gue selalu percaya mencegah itu baik daripada mengubati. Sebelum nyampe perceraian mendingan bimbingannya yang bener. Pacarannya tuh yang bener. Yang pengenalan yang bener. Karena gue bisa banget. Kalau di BPN gue liat ini dua nih gak eligible, gak cocok. Gue bisa bilang I'm gonna stop you here. Pernah? Pernah. Gue bisa bilang. Tapi kan terserah mereka. Gue bisa bilang kalau misalnya. Are you sure? Are you sure? Ini susah loh. Tapi terserah kalau mau melakukannya. Tapi akhirnya menikah juga gak? Ya. Buktinya cerai sekarang. Oh. Nah ini standpoint gue juga waktu itu dong. Maksudnya kalau ditanya soal case-case begini selalu gue bilang gue lebih suka mencegahnya di depan. Gimana supaya mereka itu pada waktu even nyari pacarnya. Kalau bisa malah ya. Setelah pacaran ya di stop disitu. Kalau Manuel sama bininya atau Andre? Saya juga mendoakan itu udah pake dua puasa dong. Karena gini. Tidak usah harusnya. Ya harusnya bininya itu. Sampai sekarang sih kayaknya bininya udah lebih mengerti firman Tuhan lebih ya do ya. Sehingga kasihnya besar untuk menerima orang kayak Manuel. Maksudnya apa? Besar-besar. Maksudnya apa? Besar-besar. Karena gue cuma punya prinsip gini. Gue tau kelayak Indonesia pemakan nasi aking ini pengen jawaban yang simple. Yang straight to the point. But life is not that simple. Life is complex. Setiap case berbeda. Dan kadang orang yang dewasa, orang yang berhikmat harus bisa terima bahwa ada namanya. Kalau orang bule bilang gini. Nuance answer. Nuance answer adalah jawaban bernuansa. Yang tidak bisa langsung straight forward. Tetapi ngarahnya ke situ. Karena hidup ini bukan binar. Bener atau salah. Hidup itu spektrum banyakan. Jadinya kita gak bisa semudah itu. Langsung ini bener ini salah. Karena most of the time relationship gak kayak gitu. Kayak gue bilang selalu ada hitam ada putih tapi ada di tengah-tengah abu-abu kan. Akan selalu ada. Dan most of the time life is much more composed of grey. Lebih banyak abu-abunya dibanding hitam dan putih. Kalau hitam dan putih itu banyak. Banyak masa udah selesai dari sekarang. Kita tau mana yang bener kita tau mana yang salah. Tapi isunya di dunia kan bukan so mana yang bener mana yang salah. Tapi ada isu baik dan benar. Ada isu penting dan urgent. Ada isu yang tepat apa keliru. Itu kan kita gak bisa bilang. Tepat atau keliru dua-duanya bisa. Baik misalnya important dan urgent. Itu kan dua-duanya baik berarti kan. Tapi yang mana yang important mana yang urgent. So life, hidup itu kan sebuah kompilasi begitu banyak pilihan. Dan mungkin kita dewasa kita makin harus bisa berdamai sama hal itu. Nah ini cocok. Kita mungkin predestinasi nih. Waduh. Iya kan. Cocok ini. Bisa melok. Ini loh bridgingnya bagus banget nih. Karagulewi yang bikin sendiri bridgingnya dia. Karagulewi bagaimana stance ya Karagulewi terkait dengan predestinasi. Mungkin ada beberapa yang belum ngerti. Mungkin Karagulewi bisa menjelaskan sedikit. Paham predestinasi ini nih. Nah gini. Predestinasi adalah sebab paham bahwa seakan-akan kita sudah ditentukan Tuhan. Ada yang tentukan Tuhan untuk binasa. Ada yang tentukan Tuhan untuk tetap selamat lah gitu lah. Nah tapi pertanyaan saya gini. Oke. Saya tahu ada banyak beberapa teman-teman dari kekristenan yang percayakan predestinasi. Tapi saya cuma bisa bilang bahwa sekali lagi. Gak sesimpel itu. Oke. Area-area itu sebenarnya area dimana ada begitu banyak variasi. Jadi gini. Kita harus balik lagi. Isu predestinasi itu bener apa gak? Itu bukan isu tersentral di Alkitab. Kita punya di kekristenan. Kekristenan masih punya banyak isu yang lain. Yesus itu siapa? Terus pencipta kita Allah itu seperti siapa? Tuhan itu seperti siapa? Dan firman Tuhan itu apa? Itu isu-isu yang sentral. Tapi isu. Dan bagaimana Yesus itu mati dan bangkit menebus dosa manusia itu isu sentral. Tapi teknikalnya gimana? Bagaimana dia menebus dosa atau gak? Itu isunya bukan isu yang paling sentral. Ada banyak teori-teori yang terjadi. Nah salah satu teori keselamatan yang cukup prevalent di kalangan. Especially di kalangan teman-teman reformasi atau reform. Itu adalah predestinasi. Tapi saya cuma bisa bilang gini. Predestinasi pun macam-macam. Ada yang double predestination. Ada yang single predestination. Ada yang predestination-nya seperti apa. Gini-gini. Doktrim predestination sendiri itu ada spektrum ya. Ada yang bilang bahwa manusia itu Tuhan yang mengizinkan manusia. Tuhan yang bikin-bikin manusia dalam dosa. Ada predestinasi yang bilang bahwa misalnya tadinya Tuhan kasih free will. Manusia gak pilih Tuhan. Akhirnya Tuhan yang memilih manusia seperti apa. Nah pertanyaannya predestinasi seperti mana dulu. Ada single predestination. Ada double predestination. Ada yang bilang bahwa misalnya Tuhan hanya menentukan orang untuk selamat. Tapi binasa itu bukan. Tapi ada yang double yang Tuhan menentukan manusia binasa atau enggak. Kalau saya gak ke arah situ. Saya gak ke arah predestinasi. Berarti karagualnya tidak mempercayai predestinasi. Bahwa semuanya free will berarti. Enggak. Enggak sesimpel itu juga. Like I said. It is a spektrum. Oke. Itu sebuah spektrum. Kepada waktu kita ngomong percaya predestinasi atau tidak. Itu kan binar. Whether you believe it or you don't. Tetapi. Pada rohani kan pasti selalu binar nih enggak konsepnya. Iya. Mau pilih yang dimana nih. Actually enggak. Orang-orang yang bilang kekristenan itu binar. Itu biasanya orang-orang yang lahir dari sejarah-sejarah yang 500 tahun terakhir ini. Tapi kekristenan itu 2000 tahun. Jadi masih banyak paham-paham yang lain yang lebih dalam yang bisa menjelaskan lebih. Ada salvation yang namanya Kristus Victor. Ada salvation yang bahwa Yesus itu mati untuk menembus dosa maut dan dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan masih macam-macam. Jadi kalau dari saya, saya percaya Tuhan berdaulat. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu juga kayak Bapak. Bahwa dia akan selalu ada ruang untuk anaknya make a wish buat diri mereka sendiri. Tapi sekali lagi, as a father yang tahu anaknya seperti apa. Dia bisa tahu kira-kira anaknya akan ngambil seperti apa. Karena dari ayat yang saya lihat, Tuhan itu in control tapi dia gak controlling. Dia terlalu besar untuk itu. Jadi dia terlalu besar untuk itu. Jadi memang kalau saya boleh bilang, free will ada gak? Yes, saya dari golongan yang percaya itu ada. Kenapa? Karena saya lihat sendiri bagaimana orang bisa hancur karena free will mereka sendiri. Tapi yang kita perlu ngerti gini, kadang free will kita kalau kita gak ngerti itu bisa bawa kita self destructive. Pasti. Kita bisa ngerusak diri kita. Tapi kita harus tahu, willnya Tuhan adalah kamu surga. Willnya Tuhan adalah kamu gak gitu misalnya. Oke. Pusing. Kalau kau antri gimana sebagai gembala supaya saya tuh gak sesat ya? Kalau saya itu punya pandangan mengenai salah satunya itu memang betul sih. Spektrumnya luas. Kalau stand saya, saya sama kayak beliau ini. Saya lebih kepercaya kalau free will itu ada. Karena kalau kita misalkan tidak dikasih free will, maka apalah arti mengasihi. Mengasihi itu kalau gak ada free will, dia pura-pura berarti. Tapi saya udah setting gitu loh. Jadi apalah arti mengasihi. Jadi kalau mengasihi itu, kalau ada satu kata God is love ya pasti ada free will disitu menurut saya. Karena yang Tuhan carikan kesadaran. Untuk mengasihi. Ya. Memilih. We choose to follow him. We choose to love. Kenapa? Karena gini, kalau dia dibuat seolah-olah bisa mencintai itu, alhamdulillah itu bukan cinta itu manipulasin namanya. Ya itu kita jadi kayak boneka aja akhirnya. Enggak, enggak gitu konsepnya. Nah. Tapi apa bener filis begitu? Enggak gitu pasti. Saya lebih kesitu ya. Dan kenapa? Karena gini, yang terjadi ada orang-orang yang terlalu percaya bahwa Tuhan yang urus semua. Akhirnya dia enggak, sorry ya, dia enggak tanggung jawab sama hidupnya sendiri. Dan orang boleh bilang, enggak enggak banyak kayak gitu. Loh datanya banyak kok. Jangan begitu maksudnya, lu jangan sembarangan maksudnya. Tapi sekali lagi, itu area dimana we can discuss about it. Yes. Yang saya tidak bisa discuss adalah Yesus itu siapa. Saya percaya Yesus Allah, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Final sih. Itu final. Final. Jadi ada namanya open-handed issue, ada namanya close-handed issue. Ini open-handed issue. So sorry. Is it okay? Saya harap ini, sorry. Harap ini make sense bagi teman-teman semua yang para rakyat Konoha ini. Mari kita menunggu debat-debat seru di bawah ini. Soal predestinasi ini. Iya, iya, benar, benar. Anak yang terdestined untuk gue nggak tahu jadi apa. Saya berani yakin pasti akan berdebat ya. Iya, pasti pasti. Bagi saya, ya gini. Apapun perdebatannya, saya berharap konten ini naik. Jadi tetap dapat untungan. Iya, benar, benar, benar. Bad publication is still a publication. Still a publication, ya. Iya, iya, iya. Silakan. Silakan berdebat. Karena makin kalian berdebat, duitnya di sini makin banyak. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Emang udah banyak duitnya. Emang ini, pengen ngunang pilih Mantopa ya. Cusah kalau itu. Oh, dua, 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 dua. Lu ada, ada ini nggak ada konten nggak? Karena kemarin gue ngeliat Karagul tuh ada posting sama pendeta-pendeta top tuh kayak gitu. Superstar. Superstar yang kayaknya wah, gila gitu. Oh iya. Soalnya dulunya jadi sungguh indah itu. Oh iya, benar. Masuk ya. Gue sedih adalah kalau Andri nggak ada di sana. Andri nggak ada di sana. Belum top dia. Masih kelas 2, kelas 3. Itu tanya. Tidak, tidak, tidak. Dia bagus. Dia bagus. Dia bagus. Dia bagus. Dia bagus. Dia bagus. Kalau kita ngomong priwi lagi. Kalau begitu kalau misalkan ada pilihan A dan B kata-kata, misalkan kita ngomong cerai dah. Dia memilih cerai dan tidak cerai ya. Sebenarnya kan sebetulnya nggak sehitam putih itu ya. Tidak ada abu-abunya. Betul, betul. Kalau kita ngomongin sesuatu yang lagi relate sama jaman-jaman sekarang lah. Kita katakanlah ada pasangan A, ada pasangan B di nikah. Lalu memilih untuk cerai. Tapi dia diancam dengan. Kalau lu kita cerai, gue sebarin nih. Video-video kita gitu. Kita pernah bikin video kita. Oh iya? Kan ku Andre kan juga pernah. Lu tau nggak ya? Lu tau nggak ya? Lu tau nggak ya? Lucu dari konten ini apa? Ampunilah dia ya Tuhan. Waktu keluar Revenge Spawn ini. Karena dari grup kan. Terus dia nanya. Revenge Spawn apa ya? Tuhan banget ya. Iya. Gue tadi event malah nggak tau bro. Event kok apa? Revenge Spawn apa? Itu nggak bercanda sih. Dan memang saya berapa kalian ngurusin kasus kayak gitu. Iya. Itu semua ada di Twitter sih sebenernya. Iya banyak banget. Maksudnya kita nggak usah ngomongin orang-orang kristina. Kita ngomongin dunia artis juga banyak loh. Dunia artis. Sebenernya bukan cuma dunia artis. Dunia nyata juga banyak. Di Jakarta. Especial di kota-kota. Nggak kota-kota besar juga sih. Itu sih hidupnya hancur sih. Langsung sih. Itu painful sih. Dan sekali lagi yang dirugikan yang jelas perempuan. Di dalam konteks Indonesia perempuan jelas dirugikan. Dan bagi saya. Karena lakinya nggak pernah direkam Kak. Harusnya kan. Iya bener. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan mukanya. Iya. Satu sisi menurut saya. Itu bukan cuma tindakan yang jahat. Tindakan yang sakit jiwa menurut saya. Sakit jiwa. Iya. Itu udah sakit. Itu rusak sih perempuannya udah selesai itu Kak. Pernah nggak ngalamin. Maksudnya. Maksudnya. Pernah nggak menangani. Bukan ngalamin sorry. Menangani. Pernah beberapa kali. Tapi. Dan itu. Satu dari beberapa DM. Yang masuk ke saya. Dan saya. Jawab. Kenapa? Karena ini nggak bercanda. Kalau yang cuma putus. Kak. Aku putus dari pacarku. Aku sering dipukul. Tapi aku sayang pengen jadi lagi. Itu gue cuekin. Nggak apa-apa. Dipukul aja sekalian. Biar lo tau buat gitu. Biar lo nge-like lo gue. Kalau bisa upper cut ya. Iya. Biar sekalian. Maksudnya. Biar otaknya waras gitu. Tapi kalau kayak gini-gini. Saya nggak bisa. Saya harus. Tapi nggak dikirim videonya kan kayak. Ya ngapain juga geli kan. Ngapain juga lah. Dodo. Ya ampun dodo. Kan bukti bisa juga. Eh ada juga orang pura-pura. Justru kalau bukti. Jangan dikirim. Kalau bukti itu kan masuk UU ITE. Mendistribusikan. Menjembarkan. Oh. Jadinya justru saya bilang. Jangan disebarin. Dan. Nah. Sebenarnya. Itu tadi. Saya gini. Saya. Tadi sebelum ngobrol hal ini. Saya sampai ngomong sama pengacara saya. Di Niwan. Kan. Untuk ini bisa nggak UU bahas sedikit detail soal. Undang-undang pornografi dan juga. Undang-undang ITE gitu maksudnya. Karena itu nyambung kesitu. Harus diakui. Gini. Kenyataannya. Banyak masyarakat kita nggak. Kenal hukum. Jadi nggak aware gitu. Jadi nggak aware. Dengan hak-hak mereka. Sebenarnya hak-hak mereka ini. Kalau misalnya para perempuan. Of course gini. Of course. Saya tidak merekomendasikan. Jangan sampai terjadi. Kalau bikin video yang aneh-aneh gitu. Of course. Tapi kalaupun udah terjadi. Sebenarnya hak-hak ini. Yang mereka punya. Itu bisa dipakai. Untuk neken orang. Sehingga mereka itu. Nggak nyebarin. Sebenarnya bisa. Abis disini kalau nggak viral. Nggak bisa Kak. Susah mahal. Ada beberapa caranya. Nah jadi. Oke. Saya akan cerita sedikit ya. Pada waktu itu. Saya nginget. Ada orang ya. Mereka bilang. Kak. Ntar. Video ku disebarin. Sebagai diancem. Harus. Harus mau. Makin. Bukan making love gitu ya. Kayaknya harus. Dia di. She was sexually abused. Tadinya pacaran. Terus mau putus. Tiba-tiba videonya di.com. Dan dia. Minta jatah mantan terus lah. Oh my God. Itu kan. Traumatize ya. Dan dia nangis ke cerita saya. Ya saya tentu tidak kelihat. Karena saya cuma DM gitu. Maksudnya. Tapi saya bisa yakin. Ini hatinya hancur sekali. Nah untuk bisa ngurusin kayak gini. Saya tuh gak. Gak bercanda. Jadi saya. I take it seriously. Tipsnya adalah. Kalau dari saya. Karena dia gak ngerti caranya. Saya langsung ngomong sama dia. Kamu. Punya temen. Orang ngerti hukum gak? Hmm. Karena gini. Di saat ini. Yang bisa melindungi cuma hukum. Dan hukum ini. Dan. Kamu harus kenal orang yang tahu. Dan orang-orang. Nah. Saya akhirnya. Kenalnya sama orang hukum yang saya kenal. Akhirnya kayaknya situasinya udah gak. Terlalu jelek ya. Akhirnya udah. Faktanya dia gak balik. Membuktikan bahwa. Ini berjalan dengan baik ya. Biasanya pendeta kan cari. Kalau lagi stress doang kan ya. Kalau misalnya gak bagus kan. Kalau misalnya dia lagi happy kan. Ilang kan. Jadi dia ilang. Buktikan bahwa berarti. Everything's under control gitu. Tapi disinilah. Ada beberapa tips yang saya perlu ngerti. Bagi teman-teman. Revenge point. Satu. Kamu harus bertobat. Why did you do it in the first place. Nah. Tentu. Saya tahu bahwa banyak orang. Jatuh cinta tuh goblok memang. Iya. Tapi emang. Ya emang goblok. Goblok banget maksudnya. Gobloknya tuh. Mengganggu saya sih. Jadi. Harus diakul. Terus ngoblok nih. Ya emang. Bodoh banget aja gitu. Menurut saya sih. Tapi emang kadang. Kebodohan perlu dibenturin juga. Kadang-kadang. Asal jangan sampai. Revenge point juga. Makanya saya ngomong sama anak-anak saya. Gini loh. Salah itu biasa. Goblok jangan. Jangan bikin salah. Yang bikin lo permanent damage gitu. Maksudnya. Revenge point kan salah satunya kan. Nah kalau begitu. Saya akan dorong mereka. Untuk ke ahli-ahli hukum. Yang sesuai. Dan ini kan hukumnya ada. Jadi gini. Masalahnya. Revenge point. Pornografi itu. Gini. Kita di negara yang dimana. Itu masih kadang. Masih karet. Dan for good reason. Saya gak bisa bilang bahwa. Ada yang terhormat yang bikin video sih. Enggak. Maksudnya cuma. Tapi ada. Ya asal gak tau. Gue gak mau. Gak komen disitu. Saya gak komen. Saya gak komen disitu. Karena karet ya sebetulnya. Kalau kita. Ada karet. Cuma. Kalau kamu ngerti. Orang-orang hukum yang bisa menafsirkan dengan benar. Kamu bisa selamat. Contoh. Kalau pornografi. Pornografi itu. Akan jadi problem. Masuk masal. Kalau misalnya. Dia gak mutual. Gak. Gak. Gak ada konsensual. Kalau dia konsensual. Dia gak bisa masuk masal. Tetapi. Distribusinya. Ya. Itu bisa masuk. Makanya. Sebenernya. Kalau diancem. Dia bilang. Ntar gue sebarin nih. Kita tinggal ngomong. Misalnya gue punya pengacara. Kalau lu sebarin. Lu akan masuk penjara. Ada kok. Pasalnya. Lu pilih mana. Lu tutup. Atau gue tuntut sekarang. Atau lu masuk penjara. Oke. Namanya. Soalnya gini. Nama. Memang nama si perempuan. Emang akan hancur. Tetapi. Laki akan masuk penjara. Ya. Kalau dia pinter. Ya. Harusnya sih gak nyebarin. Harusnya nyebarin. Sebenernya. Kalau misalnya. Saya sih gak mau bocorin gimana. Cuma. Beberapa rata-rata makhluk. Laki-rakiat jelata itu ya. Ya. Rakyat jelata yang. SDM rendah itu ya. SDM rendah. Yang gak mikir panjang itu. Diancem hukum ciut kok. Rata-rata kok. Asalancemnya bener. Asalancemnya sesuai dasarnya. Jadi. Saya cuma bisa bilang. Hal-hal praktisnya itu bisa saya lakukan. Makanya. Menurut saya. Gereja pun. Perlu. Teman-teman yang di gereja pun. Kamu perlu terbuka. Sama your relationship. With your pastors. Dan sebuah gereja pun. Perlu punya partnership. Dengan teman-teman. Yang dihukum. Anak-anak. Yang mengerti hukum. Itu akan membantu. Kenapa? Karena isu zaman sekarang itu emang. Absurd aja. Emang gila aja. Cuma modal bisa didoain doang tuh kak ya. Harus ada. Ada actnya ya. Kalau misalnya semua bisa didoain mah. Masalah kita sudah selesai dari kapan-kapan. Masalahnya. Seperti yang saya kutip tadi. Dari seorang filsuf bernama Cak Lontong. Oh iya. Hidup itu. Hidup itu seperti sekumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Maksudnya. Masih dipakai. Ini. Laporin. Iya. So ya. Laporin aja. Jadi bagi saya. Hal-hal seperti itu. Kita perlu punya hikmat. Nah. Jadi makanya. Tapi ini juga. Sang perempuan juga harus sadar satu hal sih. Gini sih. Walaupun videonya sudah sempat tersebar. Betul. Ya taruh lah video udah tersebar lah. The worst happened. Kamu juga harus ngerti bahwa nilaimu gak turun. Turun lah kak. Menurut maki iya. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata. Lu doang. Kalau di mata gua sih turun. Di mata lu doang. Emang lu gak turun? Enggak lah. Gua adalah orang yang. Salah kesebar. Iya gua adalah orang yang cukup salut sama orang-orang kayak gitu. Gua. Maksudnya kayak beberapa artist kemarin yang masih ada di dunia entertain. Walaupun lu udah pernah kesebar. Gua respect sama mereka. Respect lu ya. Karena itu gak su. Gak gampang do. Gak gampang. Orang liat lu. Gak juga loh. Gak juga loh. Ini mesti. Maaf ya. Bodoh. Sensor nih. Maaf nih. Gak. Kita ngomong LM lah. Oh iya. Kita ngomong LM lah. Maksudnya dia hebat gua di spek sama dia. Karena dia bisa bangkit loh dari keterpurukan itu. Dan dia broken loh. Dia patah loh. Patah pasti. Banget. Dia berapa tahun dari entertain loh. Kayak si kemarin. RK. Itu kan juga sempet. RK siapa sih? Ada lah pokoknya. Ada juga tuh. Ada lah namanya RK. Ntar lu cari aja dah. Entah gua kasih tau. Maksudnya siapa. Tapi maksudnya. Dia masih berusaha untuk ada di permukaan gitu. Dengan. Dengan. Akhirnya dia tempuh jalur hukum. Menjarahin orang yang nyebarin. Akhirnya dia. Tetep ada di atas. Dia tetep komennya. Banyak komennya kayak. Wah ini ini. Begini begini. Aku udah liat gini gini. Tapi dia tetep berusaha untuk. Gua mau singkirin ini. Gua mau buka lembaran baru. Gua tau gua salah. Tapi gua mau berusaha buat kayak. Gua mau berusaha untuk. Doing my best aja. Berikutnya gitu. Gua ada ispek emang orang-orang kayak gitu. Daripada. Ispek lu ya. Daripada orang yang nyebarin maksudnya. Gitu lu. Ya. Kalau dari saya sih. Saya. Gini. Saya gak bakal ngomong besar dan sebagainya. Saya yakin. Pada waktu dia. Kejadian kayak gitu. Bisa aja banyak laki gak. Mau sama dia lagi. No matter how beautiful is she. Cuma. Saya bisa ngerti. But at the same time. Kadang kita juga harus memikirkan ulang lagi. Nilai seorang perempuan. Apakah nilai seorang perempuan. Yang dari kelaminnya aja. Itu. Itu ada sisi-sisi. Jadi sekali lagi. It's all about spectrum. Saya tahu. Ada orang-orang yang. Para pria. Yang akhirnya bisa terima perempuan kayak gitu. Apalagi. Mereka udah bertobat. Mereka bener-bener sungguh-sungguh. Bagi saya. Walaupun. Kita gak bisa menghapus masa lalu. Tapi kita bisa rangkai kembali masa depan. Maksudnya. Berarti Karagulawi kalau misalnya nih. Misalnya anak Karagulawi pengen menikah. Sama wanita yang. Video bokepnya tersebar. Karagulawi mengizinkan aja. Gini loh. Saya kan belum ada anak. Jadi I cannot say nothing. Saya gak bisa bilang apa-apa. Tapi. Kalau melihat konteks dan sebagainya. Saya akan lihat dulu. Manusianya seperti apa dulu. Si perempuan ini. Hmm. Karena. Look. I've been a pastor for a couple of you. Saya udah jadi penata beberapa tahun. Saya udah lihat banyak orang broken. Yang. Kalau dikasih kesempatan kedua. Mereka ternyata bisa pulih. Jadi lebih baik. Iya. Dan kalau mau ditanya. Alkitab kan penuh sama orang-orang kayak gitu. So. Saya cuma bisa bilang. Walaupun saya hamba Tuhan. Tapi kalau saya punya anak kayak gitu. Dan memang. Ternyata ini perempuan benar-benar mengasihi Tuhan. Dia kerja keras. Untuk apa. Dan. Anak saya yang laki. Senang sama dia. Sejujurnya. I have no reason. Untuk say no. Karena. Ini hidupnya dia. Dan apainya dia mengasihi Tuhan juga. Orang. Saya menemukan bahwa orang-orang yang pernah broken. Itu adalah orang-orang yang Tuhan bisa pakai. Sekali lagi. Saya bisa. Gini. This is a very. Issue yang gak. Yang saya harus careful disini. Issue yang gak main-main. Iya. Tapi sebenernya. Issue ini ada. Di. Gini. Di Alkitab ada. Tentu tidak. Tidak revenge porn. Karena belum ada video. Belum ada juga. Tapi issue kayak gini mirip. Di Yohannes 4 itu ada. Perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah salah satu perempuan yang. Eh. Kadang. Beberapa penafsi bilang ini kayak ani-ani sebenernya sih. Sekarang gini kan. Oh giginya putih-putih gitu. Gak ya. Dagunya lanci-lanci gitu. Ini Yohannes 4 18 bilang. Kalau kita perhatiin ayat itu secara historical. Kita lihat bahwa ini cewek. Satu perempuan Samaria. Iya. Perempuan Samaria itu musuhan banget sama orang Israel. Jadi pada masa itu. Mereka tuh benci banget sama orang-orang Samaria. Nah. Orang Samaria itu dianggap darah kotor lah. Kalau misalnya di Harry Potter kayak mud blood gitu maksudnya. Karena mereka kawin campur sama orang-orang yang tidak harusnya mereka kawin campur. Nah. Bayangkan diantara semua yang dibenci ini. Ada yang paling dibenci. Yaitu si perempuan ini. Kalau kita lihat secara konteks. Dia itu. Ngambil air. Nimba air di tengah siang bolong. Yang harusnya orang-orang tidak lakukan. Dan kenapa? Karena itu. Saat itu. Saat sepi. Orang gak mau nimba air di tengah siang bolong. Dan. Kenapa dia mau makan hal itu? Ya mungkin karena dia malu. Dia gak mau diajak ngobrol. Digosipin sama cewek-cewek di sekitarnya kan. Dan dia pasti. Harga dirinya hancur. Dan bayangkan gak sih. Dia sudah bersama empat apa lima suami. Yang sama dia. Itu bukan suaminya dia. Artinya. Ada kemungkinan dia itu sudah tidak percadang pernikahan. Karena dia dilukai berkakak. Diancurin. Di abuse berkali-kali. Tapi Alkitab jelas ngomong. Yesus harus pelintasnya ke Samaria. Dan Yesus itu. Sengaja ngobrol sama dia. Yesus bilang. Hey. I see you. I know your life. But I'm still here for you. Bagi saya. Sebagai hamba Tuhan. Dan saya itu tidak dipanggil untuk menghakimi orang. I was called to love them. Seperti Yesus lakukan untuk dia. Selalu banyak pendeta yang menghakimi orang gak? Of course. Understandable. Dan memang itu. Saya gak ngerti kenapa mereka melakukan hal itu. But I definitely. Saya tidak akan. Kalau si perempuan yang pernah revenge porn itu ada di sini. Saya tidak akan ada posisi yang lempar batu. Kenapa? Karena mungkin aja. Oke dia ada dosa seksual ya. Emangnya di sini gak ada yang dosa. Pra dosa seksual. Cuma bedanya kalian gak ketahuan aja. Yes. Lu. Lu masih melihat wanita dari rekam jejaknya Do. Itu kan. Lu harus melihat. Lu harus melihat. Lu harus melihat value-nya Do. Dia kan hanya membawa ke netizen. Dan netizen juga banyak kayak gitu. Paling kan ntar ada yang ngejudge. Ya pastor kan lu kan gak di posisi itu. Of course. Gue tau. Gue gak di posisi itu. I'm not here to. Bilang kalau misalnya gue yang paling tau. Cuma saya tau. Saya pernah hadapin kasus-kasus kayak gitu. Dan saya hadir di situ untuk bawa harapan ke mereka. Bahwa Tuhan belum selesai dengan mereka. Iya. Itu kalau lu mau ngejudge mereka itu urusan lu. Berarti urusannya adalah sebenarnya pertobatan aja kayak. Pertobatan. Asal pertobatan. Dan mereka juga harus membangun citra diri hati mereka kembali. Karena setelah Tuhan ampuni mereka. Yang mereka perlu ampun juga diri mereka sendiri. Iya. Karena ada orang yang sudah diampuni. Rasa bersalahnya terlalu besar. Oh iya iya lah. Jadi gini bagi saya. Nurani mereka udah cukup ngejudge mereka. Why should I judge them? Lain. Kalau misalnya orang gak ngerasa salah. Itu ditabok supaya ngerasa salah. Kayak orang NPD gitu kan. Dia kan disabilitas rasa bersalah. Kalau yang saya tau. Nah dia gak bisa ngerasa bersalah. Jadi enaknya sih bisa masuk parkir disabilitas juga sih. Enak sih. Dia parkir disabilitas misalnya. Pak ini buat disabilitas apa? Ya ngerasa bersalah saya. Moral saya itu. Gak mati sih itu. Jadi itu bisa gitu. Setes ya setes ya. Ditabok sama dia. Ya itu pesan ya. Buat perempuan-perempuan di luar sana ya. Iya bener-bener. Yang sudah terjadi. Ya kita sih juga gak bisa so asik ngajarinnya. Orang kita juga gak pernah. Iya juga gak pernah. Terjadi sama diri kita. Tapi sabar-sabar aja. Bertobat ya. Ini bisa ke gereja-gereja yang anda tau pemimpinnya sesupportif itu ya. Ya. Soalnya I know. Di saat yang keadaan. Yang keadaan gitu. Mereka butuhkan. They don't feel judge. Yes. Karena hati nurani mereka. Itu sudah menjudge diri mereka sendiri. Bener-bener. Itu kenceng. Dan kita tau netizen tuh mulutnya lebih jahat dibanding setan. Betul. Karena dia setan sesungguhnya kak. Iya. Maksudnya kan. Tugas Tuhan mengampuni. Tugas netizen menganiaya. Maksudnya kan. Dan mengakini. Gantunya. Jadi bagi saya. Saya gak mau. Kita. I think we. Sebagai anak Tuhan. Kita jangan di daerah situ. Kita membuka diri mereka. We love you. We appreciate you. Soalnya anda-anda ini. Ya jangan tonton videonya dong. Iya kan. Kau udah nonton. So ngampunin maksudnya asik. Iya kan. Bener juga. Iya kan. Iya gak layak itu. Yang so nerima tapi nonton tuh gak layak. Menurut gue. Sambil nonton sambil. Kasian ya. Gitu ya. Gitu ya. Gila ya dia. Kok bisa sih. Iya orang mah harus tobat nih. Tapi dia sampe nonton ya. Soalnya. Aduh yang. Saya kenal seri personal orang yang pernah ada di video itu. Gua gak nonton videonya. Gua gak nonton videonya. Please. Tapi. Walaupun kadang tuh kan. Muncul muncul. Suka muncul kan. Walaupun di sensor. Tapi kan. Tau ya. Kita jadi tau kan. Gua kenal seri personal. But I just. Tapi orangnya broken gak gak broken? Broken lah. Siapa sih doi gak broken dong? Ya mungkin ada yang kuat. Broken lah. Bule-bule kan biasa aja ya. Bule-bule emang ngejual. Bukan ini lagi. Ya tapi ini masalah serius sih. Serius banget. Iya 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 iya. Jadi. Ya. Jadi isu ini sebenernya yang perlu ditekankan kalo dalam konteks diri aja. Ini isu pastoralnya harus bener. Karena Pornhub aja nge solve isu ini gitu. Maksudnya. Maksudnya. Mereka serius juga. Ngurusin ini. Karena banyak revenge porn pada kala itu yang di upload ke Pornhub. Iya bener bener bener. Akhirnya ada administratifnya yang. Iya iya iya. Gua baca berita itu. Ada. Maksudnya bisa nge detect mana konten yang gak ada konsen gitu gitu. Pornhub juga serius. Maksudnya dia nih konten-konten porn. Tapi dia mikirin itu loh. Betul konsen dia tuh sama hal itu. Gimana kita. Bisa orang-orang di luar Pornhub kagak konsen. Iya. Apalagi pendeta. So iya. Diluar isunya alesannya harus Pornhub kenapa. Cuma. Poin saya adalah gini. Iya juga ya bener juga. Bener juga sih kan. Tapi gini. Yang katanya orang gelap aja. Konsen sama hal seperti itu. Apalagi kamu anak terang. Maksudnya gini. Kita ini. Tidak akan bisa ngubah orang dengan cara menghakimi memaki. Dan. Dengan. Kita sop jadi paling keren dengan misal. Oh moral. Indonesia saat ini terdegradasis. Ntar lu nonton gitu kan. Najis maksudnya gitu. Bagi saya kan. So. Ya. Standpoint saya akan selalu seperti itu. Seperti Yesus bilang. Barang siapa datang kepadaku. Ya tidak akan ku buang. Ini bukan soal penginjilan. It's just. Ini yang Yesus ajarin. Ya. I think. Ini sesuatu yang baik. Apalagi. Ini saatnya kita jadi terang. Apalagi di negara-negara yang begitu menghakimi. Ini sih. Ya. Wocok-wocok luar sana. Tenang aja. Masih banyak laki-laki yang menet value. Daripada rekam cecak. Wow. Karena kalau misalnya kita jalan. Kalau kita di jalan. Kita mau duit. Mendingan kita pilih seribu. Yang lempeng apa? 20 ribu lecek. 20 ribu lecek kan. 20 ribu lecek kan. Lu bego berarti lu. Tapi gini. Yang bisa terima. Mungkin tidak sebanyak itu. Tapi ada. Betul. Betul. Tentu. Tapi gak bisa disalahin juga dong kak. Gak bisa disalahin juga. Karena itu kesalahan juga. I don't blame them. I don't blame them. Saya gak nyalan mereka. Bahwa sebagai pria. Kalau misalnya prianya. Yang pria. Yang cowok banget. Yang cowok simple. Hindu kan. Terluka ya sekali. Cewek gua berada gini. Oh itu tuh harga dirinya kan. Kayak dicabik-cabik. Kayak dicabik-cabik tabungan perumahan rakyat. Itu maksudnya kan. Buat lapera. Iya. Jadi. Kayak. Bocor gitu kan. So I can understand it. Cuma balik lagi. Respons kita. Kamu responnya seperti apa. Bagi saya. Karena saya udah ketemu begitu banyak orang. Saya selalu melihat orang broken itu bukan sebagai problem. Tapi sebagai promise. Amin. Itu. That's just me. Apalagi kalau orangnya sebenernya terbuka bener-bener. Kan. Kalau yang orang. Kan ada yang udah. Bandel jelek goblok ngeyel lagi hidup kan. Iya. Kalau ngeyel sih gua capek gitu maksudnya. Cuma. Saya tau orang-orangnya broken dan mereka. Mau change. Pingin di pimpin. They wanna change. Jadi. Siapa kita yang bisa. Nolak mereka kan. Hehehe. Masa lu. Sanggubat-bobat sekali. Cuma kalau anda gak mau jadi suaminya. Ya juga mah hak anda. Iya. It's your rights. Gak usah soal revenge porn. Kamu beda tipe kulit aja. Itu hak kamu untuk gak mau terima dia. Ya. Karena pacaran itu menurut saya tidak harus terima apa adanya. Belajar terima apa adanya. Yes. Tapi tidak harus terima apa adanya. Pernikahan harus terima apa adanya. Jadi saya selalu bilang bahwa misalnya bahwa marriage. Single. Dating and marriage itu beda. Single itu adalah masa dimana kita learn to become the one. Yes. Di mana kita itu kayak benih yang kita belajar untuk bangun diri kita. Busy. Kalau orang boleh bilang busy with fixing ourselves. Kita sibuk memperbaiki diri sehingga dari kita benih menjadi tanaman yang sehat. Jadi manusia yang berfungsi dengan baik. Baik untuk kerajaan alam maupun masyarakat. Yang kedua pacaran itu tentang know the one. Kenal orang-orang kira-kira punya potensi. Makanya disini tidak harus terima apa adanya. Makanya kalau ada salah satu lagu yang agak lumayan biblical. Menurut saya itu lagi tulus. Jangan cintai aku apa adanya. Maksudnya kalau misalnya aku terima kamu apa adanya tapi lu jelek gitu. Maksudnya itu kan merepotkannya juga di pernikahan. Nah pas menikah ya itu masanya you keep the one. Ya yang sudah lu pilih yang sudah cincin lingkar di jari. Just do your best maksudnya. Jadi komitmen di tiga fase ini berbeda-beda. Maksudnya satu komitmen untuk bangun diri sendiri jadi lebih baik. Satu komitmen untuk kenal secara baik. Satu komitmen untuk tutup mata rapat-rapat. Nah isu terbesar kenapa pernikahan dan di Indonesia ini kacau. Karena pada waktu pacaran mereka tutup mata pas menikah berbuka mata. Kan bego. Betul 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 betul. Jadi dikejutin jadinya begini. Soalnya dipaksa buka mata agar ya. Kelamaan merem juga. Iya bener juga sih. Kan lucu ya mereka tutup mata pas pacaran tapi buka baju. Kan bodoh maksudnya. Waduh 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 waduh. Saya pernah ada pendidikannya tapi S1 tapi bukan S1. S1 saya tuh desain thinking eh sorry. S1 saya tuh desain suara. Jadi abis untuk sebelum jadi hamba Tuhan saya ada pendidikannya. Cuma ya S1 saya desain suara. Oh. Jadi makanya cara pikir saya sebagai hamba Tuhan agak-agak memang agak. Desain thinkingnya cukup kuat. Harus ada why nya harus ada ininya. Jadi it made me who I am gitu maksudnya. Ya. Ya. Begitulah. Gue suka banget sih ngobrol sama orang-orang. Tapi semoga hari ini membuka banyak hal tentang relationship ya. Iya. Karena. Loh. Iya bener dong. Iya bener dong. Kan ini kekuatan anda justru ini. Semoga membuka banyak mata dari relationship ya. Exactly. Exactly. Semoga anda tidak kena revenge porn. Iya. Itu adalah. Karena tadi pencegahannya ada dari gereja sudah ada. Jangan tanjang. Tapi pencegahan sebelumnya adalah jangan bikin video. Iya betul. Tapi kalau sudah terjadi ya silahkan mencari rumah-rumah Tuhan yang sekiranya bisa menerima dan memberi penguatan ya. Walaupun itu susah kayaknya ya. Ada. Kalau dimimbar udah bilang jangan berjunah gitu. Ada. Itu udah tinggalin. Biasanya udah pasti kena balang. Udah pasti ditonton lu. Maksudnya gini. Saya tahu rumah Tuhan gereja saat ini mayoritas pemimpin gembala gereja itu masih baby boomers. Konservatif. Konservatif dan juga generasi X yang 50-60 tahun ke atas. Generasinya Pak Budi Ari tuh. Generasinya menteri-menteri kita rata-rata lah. Nah jadi saya tidak expect apa namanya mereka untuk juga sepenuhnya mengerti isu genesis sekarang. Toh mereka juga gak selalu pengen peduli kan. Ya tapi kalau gak ngerti tuh harusnya jangan ngomong gak? Itu yang harus kita kuatkan. Dananya. Ya. Mereka lahir di budaya gak kayak gitu masalahnya. Iya sih. Mereka gini. Asking questions is not in their culture. Karena pada masa itu kan mereka cuma diperintah. Kamu lakukan ini? Siapa? Kamu lakukan ini? Siapa? Asking questions itu lahir di budaya millennials. Dan budaya half dari budaya generasi X yang sekarang umur 45 dan 50 tahun ke atas. Jadi memang banyak gereja mayoritas karena kayak gitu. Jadi kesannya gereja menghakimi. Tapi saya cuma bisa bilang. Ada yang bangkit kok. Generasi-generasi pemimpin yang baru. Cuma mungkin karena masih muda belum terekspos. Masih suka gak dianggap. Kesannya kayak gak punya pengalaman. Padahal ada kok komunitas-komunitas gereja yang tidak menghakimi. Yang peduli. Yang teachingnya tuh make sense untuk generasi yang berikutnya. Yang umur 4, 20, or 30, something. Jadi saya cuma bisa bilang. Do not give up on your life. Do not give up untuk hal-hal yang seperti ini. Gitu maksudnya. Jangan nyerah. Ada kok gereja-geja yang beneran peduli kok. Dan masalahnya kenapa yang muncul suka. Yang goblok. Ya karena simply negative news sells. Kayak bad news sells aja gitu. Sementara kok good news. Ada sebuah gereja yang tidak menghakimi yang sehat gitu. Gak jualan gitu. Gak ketemu. Gak ketemu. Kita juga harus, teman-teman yang nonton juga harus mengerti narasi media itu kayak gitu. Makanya podcastnya dibikin kayak begini. Tauan deh kita. Yang pasti yang ke gereja kita lah ya. Karena manualnya tuh suka maka gini. Gak gue gak suka. Dia suka nonton ini loh. Gak suka nonton apa lu? Nonton-nonton kayak gitu kan. Nonton apa? Ibadah online. Iya. Sering gue. Iya. Soalnya ke gereja. Jarang-jarang. Kasian. Iya. Ya tapi itu terima kasih ya. Terima kasih ya. Untuk penguatannya terkait dengan relationship ya. Iya. Walaupun Manu juga sekarang lagi bagus ya relationshipnya ya. Bagus. Masih duduk di sofa sih gue. Masih ya. Masih ya. Kasian sekali ya. I wish you all the best. Ini permasalahan suhu aja sih. Bukan masalah rumah tangga. Oh yaudah. Tapi suhu rumah tangga. Bukan, bukan, bukan. Tuhan. Semoga Tuhan terus berkati karena gue lewitan. Tuhan berkati kalian juga. Bisa makan banyak relationship juga. Bisa memperbaiki banyak juga orang-orang yang terkendala dalam hubungannya ya. Kayak lu. Jangan lupa juga teman-teman kita ada Brave Talk di tanggal 27 Juli. Teman-teman bisa beli tiketnya ada di bawah. Linknya di deskripsi. Perk kita tepik ini harusnya tinggal sisa belasan ya. Jadi jangan lupa untuk dibeli telah kotak kehabisan. Jadi... Saya tutup dengan... Apa? Pantun, pantun, pantun. Pantun, pantun. Siap, siap, siap. Pegangan dong. Enggak, enggak, enggak. Maksud gue setiap orang punya lembaran hitam ya. Kita semua punya lembaran hitam. Tapi cerita hidup lu kan masih lanjut. Jadi jangan berhenti di lembaran hitam. Tulis lagi. Tapi kalau bukunya emang udah lembaran hitam, berarti sampai selesai hitam. Ya enggak dong. Tintanya putih. Predestinasi. Itu aja guys tetap semangat ya. Yes. Tapi intinya kalau podcast hari ini kurang lucu. Karena memang kita ngobrolin hal yang terlalu banyak. Kalau kita ketawa itu berbahaya. Iya. Tapi ya udah, gitu aja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kita dapetin pendeta-pendeta yang waras terus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Semoga kita kiri dulu ya! Sampai jumpa.